Hai pasien online tuh semua, kembali lagi di youtube channel Dr. Afri Kali ini kita akan membahas tentang air putih Nah, kita semua pasti tau kalau air putih itu sangat bermanfaat untuk kesehatan Tapi preferensi setiap orang berbeda-beda Ada yang suka air dingin, ada yang suka air hangat Nah, diantara kedua ini, manakah yang lebih bagus untuk kesehatan? Di video kali ini aku akan membahas tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang air dingin dan air hangat Simak terus video aku sampai akhir Yang pertama, mitos atau fakta Air dingin dapat memperlambat pencernaan, jadi gak boleh dikonsumsi saat makan Itu adalah fakta Kenapa? Karena memang air dingin itu dapat memperlambat sistem pencernaan kita Jadi sebaiknya pasien online ku tidak mengonsumsi air dingin saat makan ya Mitos atau fakta yang kedua? Air dingin gak bagus dikonsumsi saat sedang berolahraga Mitos, kenapa? Karena mengonsumsi air dingin menurut hasil penelitian ternyata bagus dikonsumsi saat berolahraga Alasannya adalah karena air dingin dapat mencegah terjadinya overheating atau heat stroke Seperti yang kita ketahui, saat kita sedang berolahraga, suhu tubuh kita cenderung meningkat Oleh sebab itu, dengan mengonsumsi air dingin maka dapat menormalkan kembali suhu inti tubuh Mitos atau fakta yang ketiga, air dingin itu gak baik dikonsumsi saat kita sedang flu atau pilek Itu merupakan fakta Kenapa? Karena memang air dingin saat kita konsumsi dapat memperparah kongesti atau sumbatan di hidung Apabila kita sedang pilek atau di hidung Oleh karena itu, jika Anda flu atau pilek sebaiknya konsumsi air hangat ya Jadi intinya, mau air dingin ataupun air hangat, dua-duanya memiliki keuntungan masing-masing pada kondisi yang berbeda-beda Yang paling penting bukan air dingin atau hangatnya, tapi cukup atau tidaknya Pastikan Anda minum air putih yang cukup Masalah hangat atau enggaknya, sesuaikan dengan kondisi kalian Jika saat makan, jangan minum air dingin Jika saat berolahraga, minum air dingin Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa pada video saya berikutnya Dadah Buanglah sampah pada tempat Sampai jumpa pada tempat